Intro So, saya tak bisa lagi membela berada Richard Eliezer alias Beradae dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua Huta Barat alias Beradae Deolipa Yumara kini bersiap melayangkan gugatan Deolipa Yumara menyatakan akan menggugat sejumlah pihak termasuk mantan kliennya Beradae Gugatan ini dilayangkan karena Deolipa meyakini ada cacat formil dalam pencambutan kuasanya sebagai pengacara Gugatan perdata tersebut akan dilayangkan oleh Deolipa Yumara pada Senin 15 Agustus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dikuti dari Kompas.com, gugatan tersebut ditujukan Deolipa kepada Barat alias Beradae pengacaranya saat ini Rony Talapesi hingga Bareskrim Deolipa mengatakan dirinya mengajukan uji material dan formil terhadap surat pencambutan kuasa terhadapnya sebagai pengacara Barat alias Beradae yang melayangkan gugatan ini karena meyakini ada kejanggalan dalam surat tersebut Menurut Deolipa, ada dugaan Barat alias Beradae berada dalam tekanan ketika menulis pernyataannya Lebih lanjut dikatakannya, Deolipa mengklaim dirinya dan Barat alias Beradae memiliki kode khusus yang telah disepakati sejak awal pertemuan Kode tersebut yakni dalam setiap surat harus dicantumkan tanggal dan jam di samping tanda tangan Barat alias Beradae Sementara dalam surat terbaru tak ada keterangan waktu di samping tanda tangan Padahal tiap menulis surat disebutkan oleh Deolipa, Barat alias selalu menuliskan jam dan tanggal Hal inilah yang akan dijadikan bukti di persidangan Gugatan ini dilakukan sekaligus mengamankan berita acara pemeriksaan atau BAP yang dilandaskan dari cerita Barat alias Beradae saat didampingi dirinya Seperti diketahui, Deolipa, Yumara, dan Muhammad Burhanuddin tak lagi mendampingi Barat alias Beradae per 10 Agustus 2022 Mereka menjadi pengacara Barat alias Beradae kurang dari sepekan terhitung sejak 6 Agustus 2022 Terkait dugaan intervensi, Polri sebelumnya telah memberikan bantahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!